Halo Friends, ketemu lagi dengan Koko Gimana nih, setelah tau harga dari Xiaomi Mi 10T ini yang cuma dijual Rp 5.999.000? Atau beli nggak? Atau masih ada aja nih yang bilang mending rakit PC? Saya sih kalau ada budget segini dan nyari handphone dengan segala fitur yang komplit Mungkin bakal pilih Xiaomi Mi 10T ini Nah, mungkin kalau buat kamu yang masih ragu video kali ini Saya akan kasih tau 5 fitur yang paling menarik dari Xiaomi Mi 10T Apa saja fitur tersebut? Langsung aja kita mulai videonya Pertama yang paling menarik jelas layar Xiaomi Mi 10T yang punya refresh rate Adaptive Sync 144Hz Tentunya layar dengan refresh rate seperti ini tuh bikin nyaman buat main game yang support juga ya Dan keliatannya buat game di Android tuh baru mentok di 120fps aja Walaupun Xiaomi Mi 10T ini bisa ke 144Hz Kalau saya sendiri, layar 90Hz aja udah cukup Apalagi ini 144Hz Nah, dengan settingan 90Hz juga bisa bikin baterai lebih irit Minimal buat scrolling layar, sosial media, hingga browsing udah puas banget lah Kedua ya tentunya, SoC Qualcomm Snapdragon 865 Yang punya performa powerful karena prosesornya octa-core up to 2.84GHz GPU Adreno 650 dan dikombinasi oleh RAM 8GB dan ROMnya 128GB Dengan kombinasi spesifikasi performa seperti itu Xiaomi Mi 10T ini walaupun bukan handphone gaming Tapi performanya bisa buat main game-game yang berat sekalipun Saya tes menggunakan game Genshin Impact untuk settingan grafiknya ada di medium 30fps Namun bisa kok kamu setting di settingan tertingginya Dengan settingan tertingginya sih saya masih merasa nyaman ya untuk gameplaynya Walaupun kadang pas battle dengan monster tuh paling cuman di 39fps Panas, tentu aja Tapi suhunya pas saya cek sih di 42 derajat Jadi masih dalam batas wajar kok Apalagi kalau pakai case ya, jadi masih nggak terlalu berasa Kalau nyari kurangnya di bagian performa ini cuman nggak adanya slot memory eksternal aja sih Tapi ya gimana, memory sebesar 128GB menurut saya juga sudah cukup Yang ketiga yaitu fitur di kameranya Kamera belakang dari Xiaomi Mi 10T ini punya konfigurasi triple camera Dimana masing-masing 64MP wide angle camera aperture f1.89 13MP ultra wide angle camera aperture f2.4 Dan 5MP makro camera aperture f2.4 Lensanya sendiri menggunakan sensor Sony IMX682 Nah di acara launchingnya Xiaomi Mi 10T ini Kemarin ada beberapa fitur kamera yang di highlight oleh Alvin Cini Yaitu long exposure, foto atau video clones, dual video dan template video Nah cuman sebelumnya kita bahas dari yang umumnya dulu ya Pertama di mode auto Disini saya ada beberapa sampel foto untuk di mode ini Saya bisa bilang kalau hasilnya punya dynamic range luas Jadi masih ada gradasi yang terlihat tuh Kontrasnya nggak lebih dan weight balance-nya seimbang Nggak yang lebih cool atau lebih ke warm Buat kondisi indoor dengan cahaya yang cukup juga minim noise Dan buat yang mau nyetak foto dengan hasil yang lebih detail Juga bisa pake mode 64MP Kurangnya sih hanya pas menghadapi kondisi backlight Yang kadang nggak bisa capture awan Jadi cuman putih aja Nah terus untuk ke mode ultra white Weight balance-nya nggak berubah sama sekali dengan mode auto-nya tadi Masih cukup luas Serta exposure dan detailnya masih oke banget Karena punya lensa 13MP Lensa-nya ini bisa mengambil gambar ultra white Dengan lebar 123 derajat dan minim distorsi Di mode portrait sebenernya disini disediakan mode beauty dan berbagai efek filter Lalu untuk efek bokehnya juga ada beberapa macam nih Hasil bokehnya juga cukup rapi Malah di mode portrait ini bisa nge-handle kondisi backlight Jadi rendering background-nya masih oke punya Lanjut ke mode macro dengan kamera berlensa 5MP Hasilnya jernih Detailnya juga dapet kalau dalam kondisi cahaya yang cukup Buat yang doyan foto macro sih ini menarik banget ya Sedangkan untuk hasil kamera depan Saya bisa bilang ini so-so lah Nggak yang bagus banget Tapi juga nggak jelek Ya kamera depannya ini cukup lah Kalau dipakai buat selfie bareng sama teman-teman Lalu untuk hasil video Xiaomi Mi TNT ini mampu merekam hingga 8K 30fps Cuman ya jangan berharap soal stabilnya ya Kalau mau stabil lebih baik menggunakan 1080p 30fps saja Selain hasilnya smooth, fokusnya juga cukup cepat Di mode foto dan video clones Kamu bisa bikin foto clone objek yang menarik Asal handphonenya itu posisinya stay Begitu juga di video Hasilnya juga detail Kamu bisa bikin video kreatif dengan fitur satu ini Begitu pula di mode dual video Dengan mode ini bisa mengembangkan kamera depan dan kamera belakang menjadi satu frame Cuman untuk kamera depan hasilnya nggak begitu smooth Terus yang terakhir yang saya cobain yaitu mode night dan long exposure Dimana di mode long exposure ini disediakan beberapa pilihan mode lagi nih Di mode night ini hasilnya kalau menurut saya kurang impressive ya Memang sih hasilnya bagus, minim noise Namun jika dilihat di PC detailnya kurang begitu bagus Dan untuk mode long exposure sih kamu harus stay selama beberapa detik untuk dapat hasil foto kayak gini Fitur terakhir yang menarik dari Xiaomi Mi 10T yaitu komplitnya fitur yang diberikan Kenapa sih saya bisa bilang begitu? Ya karena pertama ada fitur NFC nih Buat kamu di kota-kota besar pasti butuhin kan Kedua fast charging 33W Jadi ngecas cuman butuh waktu sejam aja Dan yang ketiga sudah support 5G jika besok di Indonesia juga sudah siap So itu tadi 5 fitur yang paling menarik ketika kamu beli Xiaomi Mi 10T ini Paling kalau dicari minusnya ya cuman minor aja sih Kayak layar masih IPS dan body yang rada tebel Tapi ya masa mau komplain lagi Harganya aja cuman 6 juta kurang seribu gitu loh Murah banget, gila Nah buat teman-teman yang tertarik untuk beli Link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya Dan cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati